Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Mahalnya harga daging sapi dan ikan di hari kedua bulan puasa Ramadan Membuat para pedagang Pasar Senen Jakarta Pusat mengeluh Pasarnya para pembeli sepi dan onset mereka turun hingga 50% Saat ini harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilo Sebelumnya hanya Rp135.000 Sedangkan harga ikan terutama ikan bawah mencapai Rp80.000 per kilo Di hari ketiga bulan puasa Ramadan ini Ternyata tidak hanya harga daging dan ikan saja yang naik Tetapi juga sembako Sementara itu untuk menjaga kestabilan harga-harga keputusan pokok Terutama selama bulan suci Ramadan dan menjelaskan Hari Raya Itung Fitri Kadin DKI Jakarta bersama Kodam Jaya Melakukan kolaborasi untuk menjaga kestabilan harga keputusan pokok Selain dengan Kodam Jaya Kadin DKI juga menggandeng beberapa stakeholder lainnya Seperti Polda Metro Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta Ada pun bentuk menjaga kestabilan harga diantaranya Dengan menggelar pasar murah dengan harga yang sangat rasional Ini kan hari kedua bulan puasa Ibu Masa tersisa 28 hari lagi Antisipasi Kadin DKI Ibu dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga sembako Kita akan banyak membuat titik-titik Di mana salah satunya adalah pasar murah Yang harganya pun kita buat bisa sangat rasional Bahkan kita berikan diskon-diskon khusus Untuk teman-teman yang kurang beruntung Sehingga nanti titik-titiknya lebih banyak lagi Memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan Harga telur dan beras di pasar tradisional Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten masih tetap tinggi Sementara untuk harga beberapa jenis pumbu dapur dan sayur mayur Mengalami penurunan Sedangkan untuk harga beras Baik medium dan premium Mengalami kenaikan Tim TV One mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Indahnya Ramadan Saya Hilbram Dunar Tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio Ada Ustaz Abdul Muta'ali Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arista Sutian Assalamualaikum Dan Kiai Sumarno Assalamualaikum Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kita melihat liputan tentang beberapa harga bahan pokok yang mulai merangkak naik Karena memasuki bulan Ramadan Daging, telur, beras Dan juga tentunya masih dipantau harga-harga barang pokok yang lain Nah ini kerap terjadi pemirsa ketika memasuki bulan Ramadan Harga-harga barang pokok ini atau sembako ini naik Nah kenapa bisa begitu dan bagaimana kita dari sudut pandang Islam menyaksikannya melihatnya Kehubungan juga dengan gaya hidup yang harus kita atur Saya mulai dari Ustaz Abdul Muta'ali terlebih dahulu mungkin kali ini ya Ustaz ketika harga pokok, harga sembako ini mulai naik Apakah ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah dulu atau bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaedah umumnya itu biasanya kalau dimannya tinggi Itu harga pasti naik Apalagi suplainya agak kurang Ini masalahnya pada waktu serempak orang makan Berbuka puasa Orang minum, kan begitu Kemudian pada waktu sahur orang serempak makan, orang serempak minum Maka otomatis dimannya amat sangat tinggi Tetapi sebetulnya ini bisa disiasati Karena kan bagi Mas Hilbram ini Ramadan yang keberapa ini? Bagi Pak Kay Sumarno, ini untuk yang ke-50 kali Kay? Atau yang ke-70 kali? Lebih, subhanallah Artinya literasi kita terhadap Ramadan harusnya cukup baik begitu ya Nah disini kita memerlukan pihak-pihak yang otoritatif Untuk bagaimana bisa menanggulangi ini Tapi sejak dulu memang sudah terjadi kenaikan harga-harga Jadi Nabi SAW itu ketika para sahabat menghatamkan Quran Mengajarkan satu doa yang unik Yang versi KW1-nya itu Jadi ketika para sahabat khatam Quran itu doanya Ya Allah jangan karena kami ada khilaf Kau berikan kepada kami kepemimpinan Itu yang tidak maksimal Kepemimpinan kan itu seksionnya amat sangat luas Ada berbagai macam pihak Kan begitu tuh ya Artinya Para sahabat bertanya Rasul itu kan Ini hatam Quran itu kan doa politik Beda gitu maksudnya Beda, jadi gapnya terlalu jauh Apa jawab Nabi? Karena orang yang Al-Quran itu kan isinya equality Kemudahan, universalisme Kemudian efisiensi Keragaman, kemudahan Dan lain sebagainya Nah yang bisa menerjemahkan Yang bisa mengaktualisasikan Itu orang-orang yang Punya hati yang luar biasa Mas Ilbram Pemimpin itu bahasa Arabnya Imam Kata imam Itu diambil dari kata rakyat Bahkan slave Amat Amat itu artinya slave Budak Dari budak muncul amat 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 Budak 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 muncul umat Dari kata umat muncul kata imam Artinya apa? Kepemimpinan itu harus melahirkan kepekaan Bahwa antara imam dengan amat Slave Kerakyatan yang pada level yang paling rendah Itu punya relasi yang sangat kuat Oke baik Kita tahan dulu sebentar Ustaz Ustaz Asari Melihat bagaimana Apakah masyarakat memang memiliki tingkat Daya beli yang sebenarnya ini tinggi Sehingga harga naik Konsumisme yang tinggi Atau bagaimana? Jadi kalau ditanya Kenapa bahan pokok melambung tinggi Di bulan Ramadan Tentu variabelnya banyak Tapi satu diantaranya Barangkali Karena memang tadi Permintaan yang banyak Ya Karena itu kita bisa Apa namanya Manage Turunkan Konsumerisme kita Al-Istihlaki ya Jadi budaya konsumtif Di Ramadan Apalagi kan sebenarnya Pesan Ramadan kan Al-Imsak Anishik Menahan sesuatu Termasuk menahan Keinginan Mau nyomot ini Beli ini Beli itu Ini Nawar ini Nawar itu Ya kita turunin lah Masalahnya Gara-gara konsumerisme itu Mas Ilbram Negara kita ini Negara food waste Terbesar di dunia Setelah Arab Saudi Food waste Sampah makanan Sampah makanan Terbesar nomor dua Di dunia Setelah Arab Saudi 13 juta ton per tahun Dan angkanya meningkat Di bulan Ramadan Nah tentu ini Otokritik juga buat Kita Yang melakoni puasa ini Untuk lebih Reflektif Terhadap pesan-pesan Ramadan itu Bahwa sebenarnya Puasa mengajarkan kita Menahan tadi Bukan malah Konsumerisme yang tinggi Dan seterusnya Dan seterusnya Semua mau dibeli Semua mau dibeli Yang akhirnya Menjadi food waste Akhirnya kalau kita bilang Ramadan Membuat kita Lebih empati Kepada Yang Kelas Sosial Ekonominya Tidak lebih beruntung Dari kita Tapi di saat yang sama Kita berbuka puasa Buk ber Buang-buang makanan Wah ini kan Jadi pesan retorik Akhirnya kan Jadi Jadi cuma Sekedar Ya begitu Tapi yang penting Kita tetap Food waste Dan lain-lain Kita bisa Rubah ini Mulai dari hal yang terkecil Mulai dari Bapak-bapaknya Ibu-ibunya Ketika berbelanja Stoknya Ya secukupnya Secukupnya itu berarti Nabi sendiri Tidak pernah kenyang Dua hari berturut-turut Nabi ingin mengajarkan Bahwa Secukupnya Itu penting Dari podo Kemudian kita Menimbun makanan Ini salah satu variable Ada variable yang lain Misalnya ada pelaku Kartel sembaku Ya itu Menimbun dan seterusnya Dan ini juga terlarang Sama agama Betul Orang yang menimbun makanan Itu dilaknat sama Agama dan seterusnya Karena gara-gara dia Melambung tinggi harga Dan lain-lain Dan menjadi bagian dari Tunggas pemerintah Untuk mengawasi hal tersebut Kiai Sumarno Bagaimana menurut Mendapat Kiai Sama saya melihat Tadi Viti Memberikan apresiasi Kepada Kadir Yang sudah Ikut Turun tangan Menghadapi kondisi pasar Untuk menjelang Ramadan Menjaga stabilitas harga Menjaga stabilitas harga Yang kedua Kita melihat Dengan apa yang Nabi pesan kepada kita Memang masyarakat kita Ada euforia Ketika Ramadan Berlebihan Jadi nilai Insak Daripada Ramadan itu Dari tahun ke tahun Belum pernah Ada melekat yang kuat Menahan dirinya Menahan dirinya Rasul saja Ketika berbuka Cukup dengan Tiga butir korma Tujuh butir korma Kalau kita Kadang-kadang Ketika berbuka Subhanallah Barangkali semeja Harus kita siapkan Apalagi ketika Bukber Kita melihat Luar biasa Banyak makanan Yang terbuang Namun dibalik itu pun Ini ada juga Juga merupakan Tegoran kepada Pihak otoritas yang terkait Untuk bisa lebih Memikirkan Kebutuhan Pangan masyarakat Karena dalam Al-Quran Salah satu Di antara Tanda-tanda negara Bangsa yang sejahtera Allah jelaskan Allah jelaskan dalam Suat Al-Quran Ya Di antaranya adalah Wa'amanahum min khuf Rasa Memberikan rasa Keamanan Yang ketiga adalah Bagaimana memberikan Jaminan Untuk makan mereka Wa'at'amahum min juh Nah ini memberikan rasa Untuk Bagaimana memberikan Kesejahteraan Mencukupi Pangan mereka Kita sadar Penduduk kita Makin hari Makin bertambah Semestinya kita harus Berpikir lebih jauh Ke depan Bukan saja memikirkan Hal yang lain Ya kita udah bersyukur Ada yang mau berpikir Tentang masalah Apa itu namanya Infrastruktur Ya Tapi perlu yang kita pikirkan Sekarang apa Kita kebutuh pangan Beras begitu banyak Jangan nanti Wilayah pertanian Jadi perumahan semua Jadi komplek industri semua Jadi dua Yang pertama Kita sebagai Umat Islam Harus bisa punya kemampuan Untuk menahan diri Menahan diri Ya terutama Di bulan Ramadan Seperti sekarang Lalu yang kedua Juga dari pemerintah Menjaga stabilitas harga Dan juga kondisi di pasar Supaya tetap bisa terjaga harganya Betul Kita cek dulu Bagaimana dari kondisi Langsung dari masyarakat Di Tengah kita Sudah hadir Ibu Renzi Dari Tasik Malaya Dan Ibu Renzi adalah Seorang Ibu rumah tangga Yang kita akan ingin tahu Pelaku ekonomi Maaf Pelaku ekonomi Yang kita ingin tahu Apakah betul terjadi Penaikan harga Di masyarakat sekarang ini Selamat pagi Ibu Renzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh kebetulan sekali nih Pengen tanya-tanya Oh oke Sebelum tanya-tanya Kami dulu yang tanya Ibu Renzi Bagaimana Sebenarnya Ibu melihat Kondisi Harga-harga bahan pokok Sekarang ini Aduh Miri sekali ya Kondisi bahan pokok Saat ini Sangat Meroket Dan Dua kali lipat Kebutuhan kita juga nih Buat Ramadhan Apalagi di Ramadhan ini kan Kebutuhan pokok juga Dua kali lipat naik ya Mas ya Untuk buka Untuk sahur Kemudian Pasti Memerlukan Banyak sekali Yang Dibutuhkan Untuk keperluan belanja Dapurnya dua kali lipat nih Kita nih lagi galo ya Bagaimana sih Cara menghadapi Yang Saat ini Sedang Terjadi Kemudian kebutuhan belanja Yang naik Kita sebenarnya Ingin tetap hemat Gitu Tapi Dengan kondisi yang Seperti ini Bagaimana sih Cara mengatasinya Atau bagaimana Agar kita bisa tetap hemat Dan Puasa juga tetap lancar Itu yang ingin ditanyakan Baik Ibu Resi Terima kasih Saya langsung ke Ust. Abdul Muntali Mungkin bisa menjawab Ya Jadi saya sepakat Variabelnya banyak ya Termasuk variable masyarakat Jadi Itu harus Bagaimana Mengaktualisikan Nilai-nilai puasa Al-Imsak menahan Tetapi kan Masyarakat kita luar biasa Banyak Begitu ya Ada 270 juta Begitu Nah disini kita Perlu sistem Ya perlu mekanik Yang luar biasa Jadi Saya tertarik Lebih kepada Historis Kenapa perang Atau Fatho Mekah itu Ya Itu Amat sangat mudah Dimenangkan oleh Umat Islam Karena memang Orang-orang Mekah Ketika itu Itu sedang menghadapi Lonjakan harga Yang luar biasa Ketika itu Bagaimana Konglomerasi Abu Sufyan Itu Menguasai Semua sistem Ekonomi Yang ada di Kota Mekah Jadi Masyarakat Mekah Sendiri Sudah tidak tertarik Dengan Abu Sufyan Nah ketika terdengar Nabi Dan para sahabat Hendak Memasuki Kota Mekah Mereka berharap betul Kenapa Jangankan Nabinya Ya Itu Umatnya saja Namanya Usman bin Affan Itu membeli sumur Lalu digratiskan Nah ketika itu Bukan hanya harga-harga naik Air zam-zam Gratis Berbayar Jadi kuncinya adalah Bagaimana mengatasi Harga dengan Menguasai Atau Kita tahan sebentar Bisa dilanjutkan Tapi sebentar lagi Saat lagi Jangan kemana Kami akan segera kembali Indahnya Ramadan Masih terus menemani Anda Dan tadi kita berbincang Dengan Ibu Resi Di Tasik Malaya Yang bertanya Tentang bagaimana ini Untuk bisa menyikapi Kenaikan harga pangan Yang terjadi Di masyarakat sekarang ini Ustadz Abdul Mutali Tadi sedang menjelaskan Kita lanjutkan Ustadz Ya Jadi Pembukaan Kota Mekah Itu bukan Alutsista Atau karena Semangatnya Para sahabat ya Membuka Kota Mekah Bukan Tetapi karena Justru karena Faktor eksternal Dimana masyarakat Mekah Itu sudah Sudah boring sekali Dengan Dengan Konglomerasi Abu Sufyan Barang-barang mahal Dan lain sebagainya Karena itu mereka berdoa Ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah Ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah Itu sebabnya Penaklukan kota Mekah Bukan hanya Diberikan kemenangan Tetapi apa Iza ja'a Iza ja'a nasrullahi Wal-fad War-ru'aytanna Sayyidkhulun Af-wajah Jadi bukan hanya Al-fad Bukan hanya Kemenangan Tetapi apa Orang-orang Berduyun-duyun Masuk Islam Kenapa Karena Islam itu Amat sangat Memberikan Kemudahan Kemurahan Yasir Walatu'asir Bashir Walatu'nafir Mudahkan urusan orang Jangan bersulit Bahagiakan orang Walatu'nafir Jangan berikan Sesuatu yang tidak Optimistik Jadi dari pemerintah Harus memang berupaya keras Untuk bisa memberikan Kemudahan Itu dari sisi pemerintah Historis dari sisi masyarakat Zaman Ali bin Abi Talib Pun sama Kebutuhan mahal Luar biasa Demonstrasi besar-besaran Betul Masyarakat demo Ali Dulu kemimpinan Abu Bakar Enggak begini Apa jawab Ali Masalahnya Waktu Abu Bakar Memimpin Rakyatnya saya Nah Masalahnya Sekarang Rakyatnya Anda semuanya Gitu Nah jadi Mesti ada kombinasi Yang padu-padan ya Antara dari sisi State, government Dan people Iya Oke Jadi bukan hanya Saling meminta Dari masyarakat Hanya meminta pemerintah Untuk melakukan sebuah tindakan Tapi juga Sebaliknya ya Semua saling bekerjasama Oke itu Tadi jawaban untuk Ibu Renzi Di Tasik Malaya Terima kasih Ibu Untuk pertanyaannya Ibu ya Baik Selamat pagi Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Iya Dari KS Marno deh Mungkin menanggapi bagaimana Bisa juga menjawab Dari pertanyaan Ibu Renzi Memang Rasul pun sudah memberikan Satu gambaran Ketika tadi harus ada Balancing antara Pihak otoritas Yang terkait Dengan masyarakat Bagi kita umat Islam Sebagai rakyat Umat terutamanya Puluh was Rubuh Walat Disuruh kita makan Suruh kita minum Tapi jangan berlebihan Penyakit berlebihannya ini Ketika Ramadan ini Yang menjadi bahaya Ya Mau berbuka Berlebihan Kemudian sahur Juga berlebihan Seyogianya kita makan Yang menjadi kebutuhan kita Jangan makan yang Di luar dari kebutuhan kita Sumpah mah Harga daging melonjak Seperti tadi Sampai 150 ribu Bisa kan kita ganti Selain daging Apa orang mati Kalau gak makan daging Kan enggak Nah ini kan yang harus Kita juga Lihat situasionalnya Semuanya tergantung Kita yang manajer Maka kita harus menerima Kondisi keadaan semacam ini Dengan penuh Kesabaran Ketulusan Di balik itu Pun para Pihak yang terkait Juga harus memikirkan Kepada siapa Kepada rakyatnya Jangan sampai nanti Seperti yang terjadi Pada waktu Khalifah Ali bin Abi Talib Ya Ali ketika itu berkata Ya saya rakyatnya menerima Ya kalau sekarang Enggak semua rakyatnya Kayak Ali Oke Bisa menambahkan pendek aja Singkat aja Ya Dari sisi kita Barangkali masyarakat Ramadan ingin Mendirek kita Untuk lebih tertarik Dari Dari junk food Ke real food Tapi tidak hanya Dari real food Ke spiritual food Ya kan Bahwa Tidak berhenti Sampai ngurus makanan Tapi ada spiritual food Ada banyak jamuan Tuhan Di bulan ini Baca Al-Quran Tarawih Tahajud Itu hidangan-hidangan Ruhani yang juga kita Harus Jangan sampai kita bahas Inflasi bahan pokok Tapi inflasi iman Kita gak bahas nih Nah ini juga penting nih Bulan ruhani kita Tapi saya sepakat betul Bahwa Ada dua pihak tadi ya Pihak yang punya otoritas Dan dari sisi kita Masyarakat Untuk tidak lebih konsumtif Dan seterusnya Iya Jadi saling menyeimbangkan ya Ustaz Karena Islam itu kan Selamat dan menyelamatkan Dari masyarakat juga Menjaga diri Menjaga hawa nafsu Secukupnya Pemerintah juga menjaga Kenyamanan Keamanan masyarakat Dengan melihat dari kondisi pasar Supaya tetap bisa terjangkau Dengan pembelian masyarakat Tapi Bicara mengenai Menguasai hawa nafsu Bicara mengenai Kondisi dengan masyarakat Salah satu yang terjadi Ketika hawa nafsu bergelora Adalah ingin beli sana Ingin beli sini Bahkan ada beberapa hal Yang sepertinya belum sanggup Untuk dibeli Tapi kepingin memiliki juga Akhirnya apa? Mencari pinjaman Yang muncul Cukup marak sekarang ini Adalah pinjaman online Anda pernah mencoba Anda pernah Merasakan sendiri Banyak yang ternyata Setelah melakukan Atau menggunakan Pinjaman online ini Malah terjebak Dengan kondisinya Bukan jadi solusi Malah jadi masalah Nah Ini dia liputannya Memasuki bulan puasa Kenaikan harga barang Kebutuhan pokok Kian meninggal Untuk itu Pengeluaran di saat Ramadan Terkadang lebih besar Dibanding di bulan-bulan lainnya Tidak sedikit Masyarakat yang akhirnya tergiur Menggunakan pinjaman online Demi memenuhi Kebutuhan hidup Belum lagi Akan kebutuhan mudik Atau pulang kampung Yang membutuhkan Biaya yang tak sedikit Namun Tidak sedikit Masyarakat yang terjerat Pinjaman online Hingga Tak mampu membayar Tak sedikit pula Yang merasa frustasi Bahkan mengakhiri hidup Bagaimana pandangan Islam Mengenai pinjaman online ini Saya langsung ke Kiai Sumarno Shafi'i Kalau begitu Mengenai Bagaimana menjaga Agar kita tetap bisa Tenang menjalankan Ibadah puasa Di bulan Ramadan ini Tidak tergiur dengan Sesuatu yang Diluar kemampuan kita Yang akhirnya Malah membuat kita Tidak tenang Menjalankan ibadah puasa Kiai Kasus ini Ini adalah kembali Kepada kasus Gaya hidup Gaya hidup tadi Yang Kelihatannya ingin Disanjung Ingin dipuji Ingin pamer Inilah jadi penyakit Yang paling berbahaya Akibatnya Ada pihak tertentu Menawarkan solusi Memberikan jalan singkat Karena hidup masyarakat Sekarang inginnya Instan Jadilah Yang namanya Pinjaman online Dan ini juga Harus Pemerintah Membenahi diri Berbahaya Kalau pinjaman online Inilah marak Seperti begini Terutama Akan membunuh Masyarakat Yang kedua Adalah Juga akan membunuh Perekonomian Negara Sebab Dalam pinjaman online Jangan kira main Bunga dia itu besar Ribanya tinggi Kalau sudah Yang namanya Robi Orang yang memakan Riba Dan memberikan riba Dua-duanya adalah Di dalam neraka Itu Anceman Dalam agama Artinya Jangan kita Terbawa arus Sekarang ini Masyarakat Saya anjurkan Di bulan Ramadan Jangan terjebak Dengan janji manis Jangan terjebak Lagi dengan Kata-kata indah Dengan pinjaman Yang mudah Anda dapatkan Seketika Tinggal pencet kami Hubungi kami Iya kan Maaf Mas Beran Saya juga sering Ditawarkan Ambil Alhamdulillah Enggak minat Di hati saya Bentar Bentar Saya kalau gitu Langsung Itu kan Kalau bicara Mengenai gaya hidup Tapi ada loh Orang yang meminjam Bukan karena gaya hidup Saja Tapi memang Karena kebutuhan Hidup Memang Enggak ada Enggak punya Lagi Enggak punya Untuk menyambung hidup Bagaimana Tidak dilarang Berhutang Tidak dilarang Ada ayat hutang Bahkan Satu Ayat terpanjang Dalam Alhamdulillah Kita bisa lihat Cuma sebelum berhutang Kita disuruh Untuk cerdas berhitung Sebelum berhutang Kira-kira Kita bisa selesaikan ini Atau tidak Atau malah jadi Tidak baik Kedepannya Mampu atau tidak Untuk membayar hutang tersebut Jangan dikira Jangan dikira gara-gara Pinjaman online Santai-santai Aja Enggak dikejar kok Ini kan online Enggak ada orangnya Enggak ada orangnya Kalau pinjaman tetangga Dikejar-kejar Enggak Malu Malu Ya itulah tadi Jadi cerdas berhitung Sebelum berhutang Bahwa ini Gaya hidup Bukan Kadang-kadang bukan Kebutuhan hidup Betapapun butuh Nah saya melihat begini Dari perspektif Bahwa Kita Sebagai orang Yang misalnya Lebih Beruntung Daripada Tetangga kita Kenapa Ada tetangga kita Yang Kebutuhan hidupnya Tidak Terpenuhi Miskin Kelas sosialnya Rendah Untuk makan hari ini Dia tidak bisa jamin Maka Tugas kita Sebagai tetangga Juga harus Empati nih Ya Jadi kita Tidak selesai Hanya membahas Pinjaman online Karena tadi pertanyaan Mas Ilbram Ada orang yang Bukan karena Gaya hidup Gaya hidup Tapi memang dia butuh Untuk bertahan hidup Nah buat kita nih Para tetangga-tetangganya Kita perhatikan Islam mengajarkan Tidak beriman Kita Diragukan kualitas Keimanannya Kalau ternyata Kita tidur Dengan nyanyak Tapi tetangga kita Tidur dalam keadaan Kondisi lapar Iya Pernah masalahnya juga Begini Antara kebutuhan Dan kemauan Lebih besar kemauan Di dalam kebutuhan Banyak maunya Banyak maunya Oke kita ke Satmutali Kalau begitu Untuk menjaga Mengatur Diri kita Supaya bisa Menjadi lebih Sabar Tidak Terburu-buru Tidak Menginginkan Gaya hidup yang berlebih Berhitung dulu Sebelum berhutang Bagaimana Ibn Kudamah Beliau gurunya Imam An-Nawawi Beliau mengatakan bahwa Aslur riba Al-Istiarah Jadi pokok adanya riba Itu karena Meminjam Iya Itu sebabnya Seorang muslim Atau mungkin secara Universal Jadi hidup itu Sesuai kemampuan Dan sesuai kebutuhan Butuh tapi Tidak mampu Sabar dulu Mampu tapi Tidak butuh Apalagi Itu jatuhnya nanti Pada gaya hidup Saya sepakat bahwa Kenapa mereka sampai Melakukan pinjaman Online dan lain sebagainya Kalau kita dikaitkan Dengan puasa Itu Nabi S.A.W. Selama bulan Ramadan Itu buka puasa Bersama istri-istrinya Hanya di hari-hari genap Hari genap Hari-hari ganjil Itu Nabi Melakukan buka puasa Bersama Bukber Itu dengan para sahabatnya Ya Sebelum Bukber Satu hari sebelumnya Nabi bilang Nanti kita akan Buka puasa bersama Di rumahnya Abu Bakar ya Itu hari ke Apa Hari ketiga Kemudian hari kelima Siapa Jadi setiap hari-hari ganjil Ramadan Itu Nabi Buka puasa bersama Di rumah para sahabatnya Apa hikmahnya Silaturahim Yang kedua Untuk mengetahui Posisi sahabat Bagaimana keluarganya Bagaimana ekonominya Bagaimana keluarganya Ya Karena kan kekuatan State Itu dimulai dari Kekuatan Family Ya Kan begitu Sehingga Para sahabat Gegap-gembita Betul Kata Nabi apa Nanti sebelum Bukber Tolong siapkan hadiah ya Kata Nabi Tahadu Tahabu Ya Kalian bertukar hadiah Maka kalian akan saling apa Mencintai Nah disitu Nabi Melihat betul Ada sahabat yang bawa hadiahnya Busar Begitu ya Ada sahabat yang bawa hadiahnya Kecil Dari situ kelihatan itu Walaupun yang kecil itu Abdurrahman bin Nauf Ternyata itu 12 12 kilo emas Kilogram emas Sedangkan yang paling besar itu Abu Lubabah Hanya baut saja gitu Ya Jadi isinya apa itu Kertas 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 Dari situ kelihatan Mana ekonomi sahabat yang Harus menjadi muzaki Mana harus yang Menjadi mustahik Saya kira ini tradisi luar biasa Kalau kita bisa memaknai Bukber Bagaimana kita mengetahui Oh ternyata ada tetangga sebelah Ada tetangga sebelah Saling membantu ya Saling membantu Masalahnya budaya Bukber kita Malah flexing Kumpul Malah pamer Inilah pentingnya Pentingnya Itulah Karena Ramadan itu bulan literasi Ya Kata ilmu itu terulang 114 114 itu apa itu Mas Hilbram 100 Kenapa kata ilmu Dalam Al-Quran itu terulang 114 Berarti Al-Quran Artinya apa Ini bulan literasi yang luar biasa Belajar kita semua Belajar Nah sehingga bukan hanya Bukbernya Tapi isinya bagaimana Jadi kan begini Kebanyakan diantara kita Hanya terjebak dengan Ritunitas Ritunitas ritualnya Memaknai daripada Ritual itu sendiri Yang masih kosong Dan bahkan dikatakan Ya jauh dibawa kekosongan Saya bilang Sehingga pada akhirnya Sampai kan Allah Tidak usah kita bicara puasa Sampai Allah Kalau betul-betul mereka Fokus dalam sholat Ada efek dan dampaknya Kemudian begitu juga Ramadan Ketika yang namanya Orang betul-betul Tadi mengerti literatur Daripada puasa itu sendiri Maka apa yang menjadi harapan Allah Makanya menggunakan Harapan Allah yang besar Kepada kita Untuk menjadi orang yang bertakwa Tapi pada gilirannya Habis Ramadan Malam takbiran Habis-habisan itu juga Mungkin pentingnya acara Seperti ini Indahnya Ramadan Pada diperbanyak itu Ini gak penting Ini siliterasi Supaya kita bisa Bereniterasi Iya Kita lanjutkan lagi Nanti pembahasan ini Terutama Saya ingin melihat Dari sudut mental Mereka-mereka Atau kita-kita Yang sudah melakukan pinjaman Karena banyak yang begitu Terjeratnya Akhirnya sampai Tidak kuat Bahkan menghilangkan nyawanya sendiri Tentunya kita harus bisa Mengatur Supaya itu tidak terjadi Seperti apa dan bagaimana Kami akan segera kembali Bersama saya Hilbram Dunar Dan juga guru-guru kita disini Di Indahnya Ramadan Sedang membahas Mengenai pinjaman online Memang kita harus bisa Mengatur diri Menjaga nafsu Agar jangan sampai kita terbawa Usaha untuk mendapatkan Gaya hidup yang berlebih Akhirnya Melakukan pinjaman online Memang sekarang ini Sedang marah Oke Katakanlah kita Berusaha untuk menahan diri Dan insya Allah Kita tidak terjebak Dalam hal seperti itu Tapi bagaimana Ketika sudah terjadi Mungkin ada diantara Anda Yang sudah terlanjur Menggunakan pinjaman online Dan sekarang memiliki Kesulitan untuk membayarnya Nah Ustadz Asari Mungkin bisa Membantu kita semua Untuk menjaga diri Supaya jangan Mereka primental Yang harus saya melakukan Hal-hal yang tidak diinginkan Yang pertama Bagi yang sudah Terpapar pinjaman online Yang pertama Jadikan ini pelajaran hidup Untuk ke depannya Agar kita tidak sembarangan Minjam sana Minjam sini Lalu menyusahkan diri kita Akhirnya Dan mungkin menyusahkan Orang terdekat kita Karena pinjaman online kan Mesti ada Siapa yang harus dihubungi Yang kedua Setelah itu Berusaha keras Untuk Bagaimana Bisa menyicil Pinjaman online itu Mau tidak mau Mau gimana solusinya Realitanya ya harus dibayar Karena membayar hutang itu Adalah kewajiban Karena kan Dia hutang Jadi harus dibayar Yang ketiga Insya Allah Doa lah Betawakal kepada Allah Berdoa sesulit apapun Insya Allah Akan banyak pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya rabbal alamin Meskipun Kita Harus berniat Ya Allah Saya punya hutang Ya Ngadu ke Allah Saya punya hutang Saya pengen berusaha Lepas dari jeratan hutang ini Bantu saya Apalagi Ramadan Syahrul doa Bulannya doa Setelah Tuhan Cerita ayat puasa Itu Al-Quran Temanya berpindah ke Doa itu Nah ini menunjukkan Bulan ini momen kita berdoa Doa itu dikabulkan Bisa jadi karena Kemuliaan orangnya Karena kemuliaan ruang Dan waktunya Hari ini Waktunya mulia banget Ramadan Insya Allah Mudah-mudahan Ada Solusinya Berdoa lah Kalau mendapatkan kesulitan Kiai Ada satu doa Yang sering kita baca Dalam doa Solat hajat Segala hutang kita minta Bereskan kepada Allah Di samping kita berusaha Tapi Allah yang menentukan Berusaha Tetap adalah Merupakan kewajiban kita Tapi kita minta kepada Allah Supaya usaha untuk Membereskan hutang ini beres Sebab awas Hutang ini Kalau kita bawa sampai mati Umur kan kita gak tahu Iya betul Ada yang Barangkali Yang mudahan duluan Yang tuahan belakangan Bisa begitu Rata-rata begitu Tapi rata-rata Dan nanti gak mau Mensholatkan orang yang punya hutang Nah bahkan Rasul aja gak mau Mensholatkan orang yang punya hutang Iya Kenapa demikian Sebab orang yang punya hutang Dia punya beban Kalau punya warisan Pasti anaknya berebut Warganya berebut Tapi kalau hutang Gak ada yang mau berebut bayarin Iya betul Nah ini yang harus kita pikir Warisannya malah hutang Malah jangan Nah itulah Hindari yang namanya Menghutang Berusaha Mari kita hidup Dengan apa adanya Tapi kalau sudah terlanjur berhutang Kalau sudah terlanjur berhutang Mari berusaha Untuk melunasi hutang kita Bukan menghindari ya Bukan menghindari Jangan lari dari tanggung jawab Apalagi sampai bunuh diri Tadi beberapa Berita Jangan sampai Jangan sampai Kita doakan semua keluarga kita Saudara kita Teman-teman kita Yang sekarang terjerat Dan terpapar Dengan pinjaman online Moga-moga Allah berikan jalan Untuk bisa melunasinya Amin Kita gak mau Ada masyarakat kita Kawan kita Saudara kita Teman kita Tetangga kita Yang jadi korban Bunuh diri Cuma gara-gara Pinjaman online Dan ini pun adalah Merupakan satu momen Tagung jawab Di bulan Ramadan Buat kita semua Bulan berbagi Bulan kita harus saling mengerti Bulan kita harus saling mengasihi Ini pelajaran Ramadan Siapapun orang yang memiliki Keseditan Mari sama-sama kita tolong Mari sama-sama kita bantu Apalagi di bulan Ramadan Masya Allah Luar biasa Allah berikan Limpahan pahala kepada kita Mau bersodakoh Mau berbagi Mau kemudian lagi Memberikan kepada Orang yang susah Orang yang sulit Di bulan Ramadan Mari Saya ajak Kepada seluruh Pemirsa Yang hari ini Melihat kita Semua menyaksikan Acara ini Ini ada peluang Emas di bulan Ramadan Siapa orang yang Membantu Orang yang dalam Kesulitan Maka Allah akan Meringankan Dia pada waktu Nanti berhadapan Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Amin Baik terima kasih Jadi memang kuncinya Ketika kita berbicara Mengenai hutang Apalagi pinjaman online Jaga diri Menjaga nafsu Itu yang diutamakan Tapi apabila Memang sangat membutuhkan Mudah-mudahan Kita juga bisa Mendapatkan jalan keluar Berdoa lah kepada Allah SWT Agar kita bisa Mendapatkan bantuan Dan kita sebagai manusia Juga harus saling Membantu-membantu Apabila ada saudara Orang-orang di sekitar kita Yang mengalami Masalah yang cukup pelik Sehingga harus kita bantu Dan yang tidak kalah penting Adalah kita harus Terus berusaha Untuk mendapatkan Yang terbaik Setelah ini Kita akan bahas Mengenai museum Atau sebuah pameran Ruang Rindu Rasulullah Kenapa? Ada orang yang lebih sulit Posisinya ketimbang Orang yang kena jebakan Penjaman online Siapa? Nabi Yunus Beliau itu ada di perut Ikan paus Dasar lautan Di malam hari Itu kan lebih sulit Betul Tapi beliau mentalnya luar biasa Beliau berdoa Bagaimana itu Untuk menyelesaikan masalahnya Seorang golama besar Dia sahabat nabi Namanya Abdullah bin Abbas Menafsirkan ayat 249 Indah betul Dengan sebuah logika Apa itu yang ciamik Saya tanya ke Mas Ibram Ke atas Jawabannya kemana? Lawan katanya Ke atas Ke bawah Ke kanan Ke kiri Kemudian Kedepan Belakang Keluar Kedalam Salah Pak Kyei Keluar Kalau lawannya keluar Kalau lawannya keluar Pada umumnya Kedalam Baik Ustaz Zari Waktunya mepet nih Keluar Kata beliau Ke masjid Keluar ke masjid Kemana pun kita keluar Ke masjid Ya Allah saya punya hutang pinjol Motor kredit Bawa Ya Rabb ini kredit riba Maka motor kredit itu bunyinya lain Di starter Di bari-bari Maka bawa dia ke masjid Akan cepat lunas Amin Amin Oke luar biasa Ya berima kasih Ya Bawahnya ke dalam Bucu ya disini Kita akan menyaksikan sebuah tayangan Sebentar lagi Sesaat lagi Akan kita lanjutkan lagi Terutama kita akan membahas Mengenai Pameran ruang rindu Rasulullah Seperti apa Jangan kemana-mana Kami segera kembali Menyambut bulan suci ramadhan Masjid Atin Jakarta Menyelenggarakan pameran Bertajuk rindu rasul Dalam pameran ini Sejumlah artefak Peninggalan Rasulullah Dan para sahabat Dipamerkan Pameran ini Diselenggarakan Sebagai sarana Mengenalkan Dan mengedukasi Masyarakat Akan sejarah besar Perjuangan Rasulullah Dan sahabat Sejumlah benda Yang dipamerkan Merupakan benda Yang pernah digunakan Atau dipakai Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Artefak yang ada Di masjid Atin ini Berasal dari Malaysia Di saat Malaysia itu Kebetulan Ada salah satu museum Namanya itu Museum GW Mar Yang mendirikannya itu Salah satu profesor Doktor Abdul Manan bin Embong Beliau salah satu Arkeolog Kebetulan Yang dimana Beliau ini Bekerja sama juga Dengan Sultan Hasan Abul Qiyah Dalam Mencari Kurang lebih Ada banyak Ada ratusan Artefak yang Beliau cari Di seluruh dunia ini Seperti itu Dengan membayar 65 ribu rupiah Anda bisa melihat Sejumlah artefak Peninggalan Nabi Muhammad Dan sahabatnya Event ini Dibuka dari 20 Maret Hingga 14 April 2023 Pada pukul 10 pagi Hingga 10 malam Dari Jakarta Rehana Mezia Dudian Riansyah TV One mengabarkan Sosok Banginda Rasul Begitu Ingin kita kenal Begitu Menjadi Idola Untuk kita semua Begitu banyak Hal yang bisa kita Pelajari dari beliau Apalagi ditambah Dengan Pameran Rindu Rasul Bagaimana Ada satu ungkapan Menarik Dari Mahaguru Dalam Tarikah Asyadiliyah Sayyid Mursi Beliau bilang Sheikh Mursi Beliau bilang Kalau saya Lupa Sedetik Terhadap Nabi Menurut saya Saya bukan Orang Muslim Standar beliau Begitu Beliau seorang Sufi Sedetik saja Saya melupakan Nabi Saya bukan Orang Muslim Saya kira Level kita Tidak seperti Sheikh Mursi Tapi paling tidak Museum ini Merikol Ulang Ingatan kita Terhadap Bagaimana Luhurnya Nabi Sejarah Perjuangan Nabi Ada pedang Ada rambut Nabi Agar kita ingat Jadi mengunjungi Museum yang seperti ini Saya kira Baik sekali Untuk menambah Cinta kita Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Lebih-lebih Ini di bulan Seja Ramadhan Hanya yang penting Dicatat Mengunjungi Museum semacam ini Bukan hanya Sekedar kita Kemudian Oh ini Pedangnya Nabi Oh ini Peninggalannya Nabi Ingat Peninggalan Terbesarnya Nabi Adalah Ahlaknya Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Untuk kita Aktualisasikan Dalam diri kita Masing-masing Lebih-lebih Di bulan Secara Bagaimana Agar kita bisa Selalu dekat Dengan sosok Rasul Langsung Jadi Mesim itu Untuk membangkitkan Ingatan kita Bukan Bendanya Yang kita Lihat Tapi Pil daripada Apa yang Melekat Benda itu Sendiri Rasul Tidak Diragukan Lagi Manusia Yang memiliki Fisik Yang paling Sempurna Dengan Perilaku Ahlak Yang paling Amat Sempurna Itulah Yang harus Kita Contoh Sampai Dikatakan Kalau kau Betul-betul Cinta Kepadalah Faktab Diuni Ikuti Aku Bagaimana Sekarang Kita membangun Untuk bisa Mengikuti Langkahnya Rasul Dalam Kedupan Gak usah Semuanya 10% Kita bisa Ambil Bagaimana Cara Nabi Berbagi Ada Orang Susah Ketika Itu Datang Nabi Juga Dalam Keadaan Susah Sesusahnya Rasul Rasul Masih Mau Berbagi Kepada Orang Susah Kalau Kita Sudah Ada Malah Bikin Susah Orang Susah Baik Mas Ibram Kebetulan Saya Itu Anggota Tim pakar Beberapa Museum Islam Di Dunia Jadi Dari museum Ini Paling Tidak Ada Dua Hal Pertama Untuk Membuktikan Al-Baqarah 154 Buat Nabi Itu Hidup Rambut Nabi Itu Setiap Setiap Bulan Terjul Awal Itu Dipotong Kenapa Karena Itu Tiap Waktu Itu Tumbuh Terus Panjang Terus Sehingga Perlu Dipotong Perlu Dicukur Padahal Orangnya Sudah Wafat Tapi Rambutnya Hidup Kita Masih Hidup Tapi Rambutnya Wafat Ada Apa Ada Apa Itu Untuk Membuktikan 154 Bahwa Sesuatu Yang Dari Nabi Rambutnya Itu Tiap Tahun Dicukur Dipotong Yang Kedua Nabi Ini Luar Biasa Karin Armstrong Itu Dalam Bukunya The Prophet Muhammad Kata Beliau Dalam Kesimpulannya Itu Kalau Muhammad Masih Ada Sekarang Itu Masalah Polemik Global Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Diselesaikan Oleh Seorang Muhammad Sambil Beliau Minum Kopi Saking Ringannya Itu Luar Biasa Baik Terima Kasih Kalau Kita Terharu Sekali Mendengarnya Saya Hangat Sekali Hati Kita Yang Mendengarnya Mudah-mudahan Inilah Yang Bisa Kita Dapatkan Menjadikan Kita Orang Lebih Baik Dengan Mengikuti Ajaran Ajaran Dari Baginda Rasul Yang Membuat Kita Akhirnya Bisa Mendapatkan Ahlak Yang Lebih Mulia Lagi Terima Kasih Ustaz Abdul Ketemu Lagi Di Program Indahnya Ramadan Dan Mudah-mudahan Puasa Kita Hari Ini Diberikan Kebaikan Kesehatan Dan Juga Kekuatan Terima Kasih Anda Sudah Menyaksikan Saya Hilebram Dunar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh